Hai guys welcome back to my channel jadi di video kali ini aku mau nge-share gimana sih caranya aku makeup kayak gini jadi ini tuh makeup yang aku buat untuk kayak foto-foto di rumah karena kan kita lagi PSBB lagi ya guys jadinya nggak tahu mau ngapain gitu siapa tahu kalau lagi gabut mendingan foto-foto nah aku makanya kasih kalian tutorial makeup yang kayak gini itu yang kayak fun colorful tapi tetap wearable terus jadi kalau misalnya kalian penasaran gimana kira-kira aku ngebuat makeup look kayak gini station terus first gotta prep my skin jadi aku tadi udah pakai moisturizer dulu sebelumnya dan sekarang aku mau semprotin studiotropic yang flawless framing water yang warna pink jadi karena emang aku makeupnya mau yang kayak glowy-glowy gitu jadi sekarang yang pink dan aku sampai ini aku sebelum nunggu primernya kering aku bakalan pakai anti-sul tangannya karena tadi aku bakas sedang ina itu ina itu next aku bakalan pakai pixie yang make it glow beauty skin primer ini sebenarnya aku baru coba embellsy ya aku bakalan pakai brush dari morphe yang nggak ada nomernya oh dia kayak ada tintnya gitu ya aku baru coba dan aku rada takut sih sebenarnya kayak yaudahlah ya nothing tulus takut karena ini ada SPF-nya dan aku takutnya aku sensitif sama SPF yaudahlah ya kita coba aja kita lihat hasil dari primer ini ngasih sedikitin tapi kayak nggak terlalu glowy sih menurut aku ini kayak subtle glowy-nya ini sekalian first impression sih BTW karena aku banyak banget makeup-makeup yang baru aku coba so far primernya itu kayak sedikit tacky jadi kayak bagus lah ya buat nge-grab foundationnya nanti biar jadi lebih nempel tapi softnya tapi so far kasih subtle glow aja nggak yang gonceng nextnya aku mau nyobain foundation lokal pertama aku aku belum pernah nyobain foundation lokal sebelum ini foundation lokal pertama yang aku coba ini dari Jekyll yang blur effect foundation dan aku bakalan pakai brush yang tadi aku pakai apakah kita lihat apakah ini bakalan dikasih white cast gitu karena ini ada SPF-nya foundationnya ini keputihan kayaknya buat gue ya oke menurut aku ya setelah aku lihat coverage dari foundation ini menurut aku foundationnya medium coverage ya kenapa aku tadi udah pakai apa namanya udah pakai brush karena aku bakal ngeretainnya pakai cash sponge biar dia lebih nyerep gitu ke kulit kalian bisa lihat sendiri finishnya itu satin dia nggak terlalu glowy tapi kayaknya karena aku pakai primer yang glowy ini jadi rada ada glownya gitu dan ini menurut aku medium coverage karena bekas-bekas jerawat aku masih terlihat padahal tadi aku pertamanya udah pakai brush biar full coverage tapi ini masih kelihatan bekas-bekasnya picking through jadi aku kayaknya bakalan nambahin pakai foundationnya lagi ini dia di kalau di layer aku ngeliat dia sebagus sama kalau di layer kayaknya primary pick sih bikin jadi glowing gitu deh wow I'm like it dan aku bakal ngebelan lagi pakai sponge oke untuk foundationnya udah lumayan nutup tapi dia emang nggak yang full coverage coverage gitu jadi aku butuh concealer lagi oke nextnya aku bakalan pakai Mars untuk nutupin bekas jerawat yang bandel ini aku pakai shade yang macadamia sempurna aku cinta itu sama concealernya Mars nah nextnya sekarang aku mau pakai under eye concealer ini dari BK yang Aqua Luminous Perfecting Concealer yang shadenya itu medium ini aku juga baru coba sih sebenernya aku kayak nyolong makeup kakak aku apa gunanya punya sister ya kan kalau kita nggak bisa colongin makeupnya aku bakalan taruh di sini di sini untuk ngasih efek lifted gitu feature the nose ini sebenernya nggak terlalu lebih tenang karena emang aku nggak gitu suka sama concealer yang lebih terang untuk di under eye karena jadi kayak jutreng banget gitu kenapa aku pakai concealer ini karena concealernya juga ala-ala gitu kayak glowy-glowy gitu dan dia light coverage sih ya kalau aku lihat ya concealernya tuh light coverage dan emang itu yang aku butuhin aku nggak perlu coverage yang tinggi banget untuk under eye aku karena under eye aku emang nggak terlalu gelap jadi kayak udah pas banget gitu coverage-nya ya ampun suka BK kayak kalau untuk bekas jerawat emang aku butuh yang full coverage tapi kalau untuk under eye tuh aku butuhnya kayak gini aja sebelum kita move on ke powder aku mau pakai liquid blush dari DLP ini yang butterscotch cool, lucu banget ini warnanya sumpah aku suka banget dan dia juga ngasih efek glowing gitu ke complexionnya oke ini sudah selesai di perliquidan aku mau nge-semprotin ini lagi sedikit aja biar dia nyatu sebelum aku set nih aku mau benerin increasing blue di under eye sekarang aku bakal nge-set complexion aku pakai bedak dari Rosé Elday yang shadenya light tapi kayak aku bakal nge-set T-zone aja jadi kayak nggak semuanya kadang-kadang aku mau tutup dia lagi kayak gini powdernya tuh kayak light banget sih udah ada idung nih idung tuh salahnya pasti paling pertama kali banget creasing so far aku ngeliatnya pakai powder ini biasa aja karena I need that heavy duty powder yang bikin smooth tapi ini tuh nggak terlalu bikin smooth I would recommend this powder for dry skin sih karena dia nggak drying at all cuma kalau untuk kulit yang bertekstur kayak aku kalian merasainnya tuh kurang kurang nampol gitu oke setelah pakai powder aku mau nge-contour aku pakai bronzer dari Kiko yang Flawless Fusion Bronzer Powder number 2 kayak jangan lupa taruh konturnya tuh naik gitu I will give you lifted look yang for the blush I'm gonna use SK yang monolulu sama cheek lid dicampur highlighternya of course aku pakai Luxe Cream di situ aku mau nge-set dulu nih pakai Studio Tropic yang Gram Setter oke buat eyeshadownya aku mau pakai Urban Decay Born 2 Grand Palette aku bakal ngambil warna yang Rift untuk jadi warna transition yang menurut aku eyeshadow ini pigmented tapi nggak powdery jadi kalau misal Anastasia aku kan punya juga Anastasia tuh powdery banget gitu karena dia pigmented tuh tapi itu pigmented blendable tapi nggak powdery kayak so far I love it menurut aku yang kalian harus invest di makeup itu tuh adalah eyeshadow sama primer sih itu dua hal yang kadang-kadang tuh drugstore nggak bisa memberikan hasil yang terbaik gitu ini aku bakal pake guilt trip ini untuk nih mata aku aku pake jari aja guys kayak unwind purple eyeshadow kayak wow suatu keman bulan aku pake guilt trip lagi tuh aku blend jangan lupa pake di lower lash oke untuk inner corner aku bakalan pake warna warna biru kali ya biar itu seru warna biru kali ya biru-biru banget karena lagi colorful banget tuh deh next aku bakalan pake eyeliner dari Maybelline yang line tattoo hyper impact oke guys untuk matanya aku mau finishing pake mascara dulu ini dari Maybelline The Falsies yang lash lift belum pernah nyoba sih sebenernya kita cobain aja semuanya yang baru-baru ini kita cobain semua ya apakah dia bisa mengangkat bulu mata aku yang seadanya ini ini cuma bikin panjang guys ternyata favorit aku masih tetap L'Oreal Lash Paradise itu pasti jadi favorit aku sampe se... gimana caranya mau bodoh deh liat kadang-kadang favorit aku masih tetep yang L'Oreal Lash Paradise guys aku bakalan pake bulu mata dari artisan Pro yang nomor 742 aku bakalan pakenya tuh kayak setengah doang terus aku jadiin kayak twin bare cat eye terus aku pake lem bulu matanya dari Lovey next aku bakalan nyatuin bulu matanya and I'm gonna use lip product sekarang ini aku pake lip glaze-nya BLP yang shades-nya itu spice masala jadi segini aja tutorialnya semoga kalian suka kalian tinggal komen di bawah aja kira-kira kalian mau aku buat video apa lagi and thank you guys so much for watching selamat menikmati t migrants 2